Sebelumnya untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita seputar Juventus lainnya. Dan kami juga tetap semangat membuat update berita tentang Ibian Connery. Terima kasih. Juventus tengah terpuruk. Mereka baru saja mencatatkan tinta hitam setelah kalah 1-2 dari Benfica dalam pertandingan kedua grup H Champions League. Kekalahan dari Benfica dalam pertandingan di Stadion Allianz Turin itu, membuat Juventus untuk kali pertama dalam sejarah mencatatkan kekalahan beruntun di dua laga pembuka Champions League. Sebelum mengakhiri laga dengan tangan hampa, Juventus jatinya tampil cukup baik. Mereka bahkan mampu umbul cepat saat pertandingan baru berjalan 4 menit melalui Arkadius Milik. Namun Benfica selaku tim tamu nyatanya tidak menyerah begitu saja. Mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-43 melalui penalti Joel Mario sebelum berbalik menang lewat gol David Neres. Allegri menegaskan dia tak ingin menyalahkan pemain atas kegagalan timnya, meraih menangan. Menurutnya banyak faktor yang membuat Juventus kalah, termasuk ke dalam squad yang cukup minim. Saya tidak menyalahkan para pemain untuk apapun. Kami memiliki 20 menit yang bagus dan kami bisa unggul 2-0. Kemudian setelah gol kedua mereka pertandingan berakhir. Kata Massimiliano Allegri dikutip dari laman resmi UFA. Kami kehilangan keseimbangan, kami tidak memiliki kekuatan untuk bermain dan mereka bisa saja mencetak lebih banyak gol di laga ini. Sayangnya ada banyak pemain yang absen dan pemain yang sama selalu berada di lapangan. Tidak mungkin memberi mereka istirahat, tambahnya. Kekalahan ini membuat Juventus masih tertahan di peringkat ketiga klasmen grup H. Dengan 0 poin alias cuma lebih baik dari Makabi Haifa yang berada di dasar klasmen usai dihajar PSG 1-3. Kami membutuhkan solusi dengan cepat ini adalah momen tersulit di Champions League, ujar Allegri. Legenda Juventus Alessandro Del Piero mengatakan Bianconeri jelas memiliki banyak masalah yang harus dibenahi sekarang ini. Kekalahan yang dialami oleh Juventus ini memantik komentar dari Alessandro Del Piero. Ia mengatakan jelas bahwa tim asuhan Massimiliano Allegri itu sedang berada dalam situasi sulit. Pasalnya mereka memiliki banyak masalah yang harus dibenahi. Gawati ada masalah jangka pendek dan juga jangka panjang. Ini bukan momen yang mudah bagi Juventus. Mereka harus memiliki konfrontasi internal untuk memahami masalah jangka panjang dan pendek Bucca Del Piero seperti dilansir Futual Italia. Kami tidak boleh melupakan cedera, kami akan melihat Juve yang berbeda tanpa semua pemain itu absen. Juventus memiliki masalah nyata dalam menciptakan peluang dan menjaga intensitas terutama di Eropa, tuturnya. Benfica keluar perlahan menjaga identitas dan persatuan mereka. Mereka selalu tahu apa yang harus dilakukan dan Juventus harus berbuat lebih banyak bahkan dengan semua masalah ini serunya. Di sisi lain Kapten Juventus Leonardo Bonucci sudah mengungkapkan kegelisahannya selepas laga. Dia juga tak menolak andai Juve dicemok. Wajar sekali kalau para supporter mencemoh kami, tidak banyak hal yang bisa disanggah. Kami kalah di sebuah laga yang mana tak seharusnya kami kalah, kata Bonucci kepada Amazon Prime Video soal sorakan supporter. Sangatlah adil kalau kami dihina. Saya Kaptennya, saya harus mengambil tanggung jawab. Kami menjalani periode di mana kami kesulitan melakukan apapun ibunya. Selain strategi Allegri yang dinilai usang, apa yang menyebabkan mereka tampil begitu jauh dari ekspektasi pada awal musim ini? Coba utarakan pendapat kalian di kolom komentar, kita berdiskusi. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita Juventus lainnya. Terima kasih.